Kesal tak kunjung diperbaiki, warga di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, mengecor sendiri jalan yang penuh lubang. Warga menyebut jalan yang rusak selama satu tahun itu telah menelan korban jiwa. Saling bergotong royong, warga di Kecamatan Tuah Madani ini mulai memperbaiki jalan cipta karya yang rusak dan dipenuhi lubang. Mereka menutup lubang-lubang yang membahayakan itu menggunakan cor semen. Aksi itu dilakukan karena warga sudah kesal, karena pemerintah tidak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. Padahal jalan tersebut menjadi akses masyarakat. Perbaikan jalan tersebut setelah perangkat RT melakukan penggalangan dana kepada warga dan hasilnya digunakan untuk mengecor jalan. Menurut warga, jalan cipta karya tersebut rusak sejak satu tahun yang lalu dan menelan korban jiwa. Hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Hari ini kami masyarakat selang tunggu, kita secara swadaya melakukan gosong royong untuk penimbunan dan pengecoran jalan cipta karya yang saat ini kondisinya separah. Hal itu kami lakukan untuk mencegah terjadinya korban setelah sehari yang lalu ada salah satu anak warga kami masih sepolah. Itu terjadi keselakaan dan menemukan korban jiwa. Jadi kami masyarakat melakukan swadaya, melakukan sumbangan-sumbangan untuk melakukan pengacoran di sepanjang jalan cipta karya ini. Jalan cipta karya merupakan akses warga untuk melakukan aktivitas, baik akses tempat pendidikan maupun akses perkantoran. Jalan tersebut juga menjadi penghubung antara kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau. Sawina Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.